Oh lagi ngoreng no no bandarnya Bosnya Wow keren gimana neng pasar penampungan ini apa ada kemajuan atau sepi atau gimana sepi sekali sepi sekali masih beda ya di video mau yang lagi duduknya jelek tapi disininya mangsa merahnya cakep ya iya Aduh ada kurpian untuk kembang engkol daerah maksudnya gimana maksudnya gimana Rp2.000 itu karungan Oh udah udah nggak dikopas gitu Iya ngondrong Rp2.000 kalau udah dikopas begitu Rp7.000 berarti Rp2.000 juga belum dikopas ya iya belum dicukur oh hahaha wacom rohnya di taro dan ini ada keritingnya harganya cuma Rp7.000 nih masih cantik dan ini ada salah satu tumbukan kacang walaupun malam hari yang cantik ini selamat malam semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya kandai sejagat yang selalu membongkar semua harga-harga sayuran di Pasar Induk Cibitung Bekasi ini sekali lagi membeli sugera sugera karena sugera gitu gratis dan jangan lupa Nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya seperti biasa sudah berada di Pasar Induk Cibitung ini untuk mencari info harga-harga sayuran dan harga cabai dan harga yang lainnya untuk info lebih lanjut ikutin aja videonya sampai selesai dan langsung aja saya baca Raka iki saya bicarakan tentang harga-harga di dunia percabean seperti ini ya ini salah satu CMB cabai merah besar ini salah satu CMB besar dari daerah Banyuwangi ya harga jual cuman diangkat Rp22.000 sampai Rp25.000 saja dan untuk ini salah satu cabai hijau tewek dengan harga jual hijau tewek sekarang cuman diangkat Rp10.000 harga hijau tewek daerah pesisir nyambung ya ini pesisir sama ini daerah kebumen nyambung untuk CMK cabai merah keritingnya masih bertahan diangkat Rp35.000 itu salah satu cabai CMK yang paling cantik dan untuk keriting hijau nya masih berada di posisi Rp25.000 untuk cabai keriting hijau dan tadipun ada salah satu caplak dengan harga jual cabai caplak masih imbang berada di posisi kedudukan cabai caplak itu ada di posisi masih berada di Rp25.000 untuk cabai caplak tercantik sedunia Rp25.000 itu cabai caplak dari Banyuwangi yang kecil yang cantik untuk cabai ini ada di depan masih ada satu duduk dua dos ini salah satu cabai dari daerah Banyuwangi juga ini perentol RM rawit merah ya kurang lagi ya Rp5.000 aja biarin untuk ori masih bertahan di angka Rp53.000 untuk perentolnya masih bertahan di angka Rp50.000 saja ya dan untuk galian harganya bertahan di angka Rp45.000 untuk montilan bertahan di angka Rp43.000 untuk borga bertahan di angka Rp43.000 walaupun di malam hari ini salah satu cabai perentol ini bertahan di angka Rp50.000 orinya bertahan di angka Rp52.000 sampai Rp50.000 Rp50.000 apalagi ya cabai hijau cabai CMK udah CMK cuman 35 terus rawit putih Hai ya rawit putih itu harganya masih 15 dan 20 sejual Rp20.000 untuk rawit putih dan untuk apalagi ya itu caplak udah oh iya rawit hijau tanjung tadi saya ngejual di angka Rp25.000 untuk rawit hijau tanjung saya rasa untuk di dunia percabaian selesai kita lanjut terus menuju ke sebuah harga-harga sayuran yang lainnya udah langsung aja ini salah satu kembang kol dari daerah Bandung dengan harga jual cuman di angka Rp2.000 untuk kembang kol daerah Bandung ya untuk kembang kol daerah Kerawang itu masih berada di posisi angka imbang di angka Rp5.000 untuk kembang kol daerah bergondrongan bos itu boleh cukur maksudnya gimana maksudnya gimana Rp2.000 itu karungan Oh udah-udah nggak di kupas gitu Iya yang gondrong Rp2.000 kalau udah di kupas begitu Rp7.000 oh udah beli berarti Rp2.000 juga belum di kupas ya iya belum dicukur oh hahaha gue merotes mulu marah mulu dagangannya kita jual murah kita bilangin murah-murah dia ya tapi kan bener ini kembang kol daerah Bandung belinya ini Rp2.000 kalau kembang kol daerah belinya goceng nah kalau gondrongan iya emang kayak gondrongan dasar itu adatnya jelek banget mau marah-marah mulu ampun gua itu itu lagi sakit ya udah bawain kanisar tadi saya udah bicara mobil sampah ini engkau hari yang ketiga kemarin karungannya dijual Rp25.000 sekarang ini di ecar tuh kalau engkau mau di kupas lagi kalau harga engkau lagi kacau banget ya yang cantik itu cuman jual Rp2.000 ini salah satu tomat servo harga jual Rp2.000 sekarang udah saya jual Rp2.000 untuk tomat servo untuk GH nya pun harganya masih seperti biasa cuman Rp3.000 untuk GH banyak banget dan untuk harga loncat sekarang lagi kacau lagi ya untuk loncat sekarang harganya cuman ada di posisi Rp5.000 acaranya mungkin harga loncat ini turun dan notapun sekarang kayaknya cuman di angka Rp4.000 nih notanya karena harganya lagi kacau banget notanya Rp4.000 rupiah ini kita ketemu jengkol dan ketemu asem nih asem asem acaranya masih Rp10.000 ini jengkol pilihannya kayak gini ya pilihan ini Rp17.000 pilihan nih kalau model ini ini Rp10.000 nih model ini Rp10.000 nih model ini udah murah jengkol mah dan jengkol kulitnya cuman acaran Rp5.000 Rp8.000 untuk asemnya sekarang ini masih ngecer di angka Rp13.000 an toh untuk mengkol harganya lagi kacau sekali yang paling cantik pun harganya cuman di angka Rp2.000 ya dan untuk cecek di depan sana umpukkan cecek cuman Rp2.000 Rp10.000 rupiah cecek aduh aduh untuk sosial di malam hari ini nanti kita nanya salah satu centengnya untuk lonca harganya lagi kacau sekali sampai ngejual loncat Rp5.000 ya ini notanya kayak turun lagi 45 kayak ini notanya ini saya punya terong fortun cantik sebenarnya dari daerah Banyuwangi ini fortun cantik ya ini jualan Rp4.000 karungannya notan Rp3.000 nih notanya ke pengirim ya ini salam sukses buat seluruh petani di Banyuwangi ya terong fortun loncat dari daerah kebumen itu cabe udah semua saya sebutin ya dan ini ada salah satu kacang yang tercantik lakunya cuman di angka Rp10.000 rupiah kacang yang paling cantik seperti ini dan untuk timun bandana pun harganya sekarang kemampu cuman ngejualin 3000 dan 4000 saja di depan kita ada salah satu penampakan jagung dan kentang untuk jagung masih berada di posisi semula masih imbang di harga 3500 dan untuk kentang bervariasi kentang dieng kentang Bandung dan kentang kentang medan untuk kentang medan harganya ada yang 8000 ada yang 9000 kentang Bandung pun sama ada yang 8000 ada yang 9000 untuk kentang dieng harganya sekarang ada di posisi 11.000 rupiah untuk kentang kentang dia itu daun bawang kemana begitu cukang daun bawang ya habis kayaknya itu uang daun bawang wah ini masih ada ini CMP Banyuwangi kayak gini ini cuman jual 25.000 dan ini hijau teweknya cuman ngejual 10.000 lain sama cewek subang pacang tuh pilihan timun putren masih 10.000 dan daun bawang masih eh cerahnya 7000 rupiah dan shredinya sama 7000 karena belanjaan ke bandar ngeluarin itu diangka 5.000 rupiah masih belum ada penaikan dan ini salah satu boncis boncis masih bertahan di angka 10.000 rupiah untuk boncis tercantik ya dan untuk ini wartol bersagi dengan harga jual sekarang masih 110.000 yang dosanya dan yang kantongannya masih 100.000 rupiah dengan berat bersih 10 kilo saja ya ini di depan kita ada salah satu pak choi dengan harga jual masih berada di 3000 rupiah untuk di malam hari ini untuk pak choi untuk sosial malam hari ini kuat lagi ya harganya masih bertahan di angka 4000 rupiah di malam hari ini untuk sosial tercantik biasa kita selalu nanya semua yang pedagang ada di pasar induk di bitong termasuk pedagang kopi di duduk Oh cantik Oh keren dah Oh keren dah kalau neng dagang apa dagang nasi gimana 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 itu Oh lagi ngoreng no no bandarnya bosnya Oh keren gimana neng pasar penampungan ini apa ada kemajuan atau sepi atau sepi atau gimana sepi sekali sepi sekali masih beda ya di video mau yang lagi duduknya majelek tapi disininya mau itu merahnya cakep ya Iya waduh ada perbedaan juga ini orang ada perbedaan jangan-jangan siluman waduh siluman itu bos camal tuh bos timun itu dia yang suka ngodain katanya Oke bosku sukses lo suara pun lagi sepi sekarang Oke makasih imponya Oke kalau mengetahui kita lagi berada di lampak paling depan sekali ini ya ini kumpulan dari daun bawang brokoli tuh ya selada keriting kumpul di sini semua ya untuk kabu yang gede kayak gini harganya masih imbang masih berada di posisi 50.000 satu kantong dan ini yang BRB yang kecil-kecil ini harga masih dan kelima ribu rupiah ini brokoli banyak banget ya ini cuman 10.000 rupiah karena kembang kolnya lagi murah kembang kol wakrawang cuman yang kelima ribu rupiah makanya ininya ikut-ikutan murah untuk selada keritingnya harganya sekarang lagi kacau juga cuman ada di posisi Rp7.000 rupiah selada keriting yang paling cantik ini di taro dan ini selada keritingnya harganya cuman Rp7.000 masih cantik dan ini ada salah satu tumbukan kacang walaupun malam hari yang cantik ini masih Rp10.000 untuk tarong daerah masih bertahan di angka Rp6.000 sampai Rp5.000 yang cantik ya untuk pare yang lagi viral harga pare itu ada di posisi Rp7.000 dan untuk Oyo masih di angka Rp6.000 tapi Oyo yang paling cantik kalau fortune tadi sudah sebutkan karena fortune saya punya untuk tarong bulat apa tarong bulat rupa tarong bulat beratik harganya masih seperti biasa harganya masih di angka Rp5.000 rupiah saja udah sampai ke pelosok-pelosok nah saya rasa sudah selesai ngerangkum semua harga-harga sayuran di pasar induksi Bitung Bekasi ini ya terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya dimerakan rezekinya amin amin ya rabbal alamin kita kembali lagi di video besok siang ya di video Indonesia yang mungkin harga-harganya berubah dan mungkin ada juga yang viral intinya salam sukses saja buat seluruh petani sedunia salam sukses saja buat seluruh pedagang sedunia salam sukses saja buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax